Syederalun korban tewas akibat gempa bumi Turki dan Suriah telah meningkat di atas 21.000 Harapan untuk menemukan orang hidup semakin meredup Berikut informasi selengkapnya Syederalun korban tewas akibat gempa bumi di Turki dan Suriah telah meningkat di atas 21.000 Harapan untuk menemukan orang hidup semakin meredup Para ahli khawatir jumlah korban bisa meningkat tajam Save the Children mengatakan jutaan anak di seluruh barat Laut Suriah sangat membutuhkan makanan Tempat tinggal dan pakaian hangat setelah gempa yang menghancurkan rumah dan bangunan penting Badan amal anak-anak yang berbasis di Inggris mengatakan mulai menyediakan jatah makanan darurat dan tenda di daerah tersebut Echels, Direktur Advokasi Media dan Komunikasi Save the Children Syria dalam sebuah pernyataan menyebutkan Situasi di Barat Laut Suriah tidak seperti krisis lain di dunia saat ini Echels menambahkan bahwa kedatangan trek-trek bantuan dari PBB yang pertama disambut baik Namun persediaan masih sangat kurang Save the Children bekerja dengan organisasi mitra di Suriah Barat Laut Untuk memastikan tempat penampungan sementara yang memiliki lantai berinsulasi akan membuat orang tetap hangat Mereka juga menyediakan pakaian hangat untuk anak-anak seperti topi wall Demikian informasi terkini, Syedara Alon saksikan terus berita lainnya di kanal Youtube Serambi News